Pemirsa AS alias ASEP, seorang warga kejabatan Panimbang, Pantai Gelang, Banten berhasil diamankan warga setelah melakukan transaksi menggunakan uang palsu di pasar labuan. Atas perbuatannya pelaku terjerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Beginilah suasana saat AS alias ASEP dikiring warga usai melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang palsu di pasar labuan sebelum kemudian diamankan warga ke pihak kepolisian. Dari hasil keterangan, AS baru melakukan aksinya dan belajar mencatat uang palsu selama satu pekan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang dengan pecahan 100 ribu rupiah satu lembar, pecahan uang 50 ribu rupiah tujuh lembar, pecahan uang 20 ribu rupiah sebanyak enam lembar, dan pecahan uang 10 ribu dua lembar. Telah diamankan satu pelaku yang menyimpan uang palsu. Kemudian kapolsek berkoordinasi dengan kita, kemudian kami amankan di kores. Untuk pecahannya sendiri lho? Kita mengamankan barang bukti berupa satu lembar pecahan 100 ribu, tujuh lembar pecahan 50 ribu, enam lembar pecahan 20 ribu, kemudian dua lembar pecahan 10 ribu. Kemudian kita juga mengamankan satu buah laptop, satu buah printer, di mana peralatan tersebut digunakan untuk mencetak uang palsu tersebut.